Itu sangat aneh sehingga benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Seolah-olah semua serangan kebal terhadap rawa. Tidak peduli seberapa besar kehancurannya, ia akan segera terbentuk kembali dan kekuatannya tidak akan berkurang. Terlepas dari kekuatan seseorang, selama seseorang dilahap olehnya, niscaya dia akan mati. Kurang dari. Lebih besar dari. Berlari. Ekspresi pria tampan itu berubah menjadi lebih jelek. Tanpa ragu-ragu, dia meraih lengan wanita itu dan berlari pergi tanpa menoleh ke belakang. Bahkan setelah menggunakan teknik terlarang, dia masih tidak mampu menghancurkan rawa aneh itu. Dia kehabisan akal dan tidak bisa memikirkan cara lain selain melarikan diri. Terlebih lagi, sangat beruntung mereka berhasil melarikan diri ke tempat ini. Benda apa itu? Sekilas saja, perhatian Feng Hao beralih dari mereka ke rawa. Dengan menggunakan mata ungunya untuk mengamati, ia menemukan bahwa rawa ini sebenarnya seperti makhluk hidup, dengan kehidupan mengalir melaluinya. Itu adalah makhluk yang aneh. Terlebih lagi, rawa ini tidak terdiri dari satu monster, melainkan serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, meskipun mereka hancur berkeping-keping, mereka dapat dengan cepat berkumpul kembali. Adapun para penjaga yang tertelan, semuanya digerogoti hingga tidak ada tulang yang tersisa. Di mata orang biasa, para penjaga baru saja ditelan rawa, tapi itu benar-benar berbeda di bawah tatapan mata ungu. Kekuatan serangga ini jauh melebihi imajinasi Feng Hao. Mereka berhasil selamat dari serangan para penjaga dan pria tampan itu. Selain itu, gigi mereka terlalu tajam, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat mereka kunyah. Pertahanan para penjaga sepenuhnya diabaikan oleh gigi mereka. Bahkan Feng Hao, yang memiliki bakat pertahanan bawaan dari kura-kura hitam, tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Bahkan jika itu dia, jika dia ditelan oleh cacing yang melonjak seperti rawa, dia mungkin tidak akan lebih baik daripada para penjaga itu. Ini akan menjadi jalan buntu. Jika Feng Hao sebelumnya meragukan bahwa rawa Genesis Beast telah menelan para elit dari seluruh ras, dia tidak lagi ragu setelah melihat serangga aneh ini. Jika ada sejumlah besar makhluk seperti itu, belum lagi melahap para elit dari satu ras, mereka bahkan akan mampu melahap seluruh dunia asal. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Seseorang meminta bantuan. Joan of Arc juga mendengar teriakan minta tolong. Dia segera melihat ke arah itu. Dari jauh, dia melihat seorang pria dan wanita tampan melarikan diri ke arah ini. Di belakang mereka, penjaga terakhir juga ditelan rawa. Darah memercik, tetapi setelah rawa bergulir, tidak ada setetes pun yang tersisa. Mereka bukan manusia. Abaikan mereka dan segera pergi. Ekspresi Feng Hao berubah. Dia menarik kedua gadis itu dan ingin pergi. Kawanan serangga itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Bahkan dia tidak yakin bisa menolaknya. Pada saat itu, kelompoknya mungkin akan jatuh ke dalam perangkap. Saudara-saudara di depan, harap tunggu. Selama Anda bisa menyelamatkan kami, kami bersedia membayar 10 ribu batu asal sebagai hadiah. Pria tampan itu juga menemukan Feng Hao dan tiga lainnya. Dia meninggikan suaranya dan berseru, menggunakan umpan pengguncang surga. Kebingungan. 10 ribu batu asal adalah sosok astronomi yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Bahkan Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. Dengan jumlah batu asal sebanyak ini, dia bisa memindahkan tanah suci Saint Medical ke dunia primordial. Kalian terus mundur, saya akan mencobanya. Setelah menginstruksikan kedua gadis di sampingnya, dia menghentikan langkahnya. Kakak Hao, kamu harus berhati-hati. Kata Wansin dan Joan of Arc, lalu berpegangan tangan dan terbang ke kejauhan. Mereka samar-samar memahami bahwa Rawa Ane ini adalah monster yang dikabarkan telah melahap para elit dari seluruh ras. Jika mereka menemuinya, niscaya mereka akan mati. Namun, Feng Hao berbeda. Dia memiliki kemampuan spasial bawaan. Bahkan jika dia tidak bisa menghadapinya, dia tidak akan kesulitan untuk melarikan diri. Jelas sekali bahwa sekuat apapun serangga ini, mereka tidak dapat menembus ruang angkasa. Terima kasih, saudaraku. Selama kamu bisa membantu kami melarikan diri, aku pasti akan memberimu 10 ribu batu asal. Melihat Feng Hao benar-benar berhenti, pria tampan itu tertegun sejenak sebelum dia berteriak keras. Sebaiknya kau menepati janjimu. Feng Hao menjawab dengan dingin tanpa banyak emosi. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap ras lain. Jika bukan karena 10 ribu batu asal, dia tidak akan pernah bergerak. Mendesis, mendesis. Dia mengulurkan tangannya dan sedikit merentangkan jari-jarinya. Setelah beberapa saat, matanya dipenuhi petir putih keperakan. Di tangannya, busur listrik berkedip-kedip dan perlahan berkumpul. Ini adalah kartu asnya untuk menangani serangga ini. Energi hukuman surgawi. Ini bukanlah energi petir biasa. Itu adalah energi yang dipadatkan oleh kehendak langit dan bumi. Jenis energi ini adalah jenis energi khusus yang digunakan oleh kehendak langit dan bumi untuk menghukum semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup takut akan hal itu dan hal itu dapat menghancurkan segalanya. Bahkan kura-kura hitam, yang terkenal dengan pertahanannya, tidak memiliki banyak keuntungan saat menghadapi hukuman surgawi. Kemampuan bawaan kura-kura hitam untuk mempertahankan segalanya juga diabaikan saat menghadapi hukuman surgawi. Saudaraku, jangan khawatir. Saat melewati Feng Hao, pria tampan itu berkata dengan tulus. Kemudian, dia menarik gadis itu dan dengan cepat terbang ke arah Joan of Arc dan yang lainnya. Mengikat. Saat rawa menyapu, tangan Feng Hao terus bergerak. Jaring besar yang terkondensasi dari energi hukuman surgawi keluar dari tangannya dan menuju ke rawa. Mendesis, mendesis. Saat aura penghancur khusus menyebar, rawa yang dibentuk oleh serangga tadi kenal segera berubah menjadi berantakan. Seolah-olah mereka telah melihat musuh alami mereka, mereka buru-buru berpencar ke segala arah dan mencoba melarikan diri. Tangisan mereka yang tajam menyebabkan kulit kepala menjadi mati rasa dan jantung bergetar. Bagaimana ini mungkin? Mendengar suara-suara aneh tersebut, pria tampan yang sedang melarikan diri itu tiba-tiba menoleh dan melihat rawa yang tidak bisa dia hancurkan sekeras apapun dia berusaha. Pada saat ini, ia runtuh dengan sendirinya. Setelah melihat benda-benda padat itu, dia merasa ini bukanlah rawa biasa. Itu pasti makhluk tak dikenal. Terlebih lagi, kemungkinan besar itu bukan hanya satu, tapi sekelompok dari mereka. Namun, yang tidak dapat dia pahami adalah mengapa makhluk aneh ini takut dengan energi petir di tangan pria aneh ini. Energi semacam itu sepertinya tidak sekuat yang bisa dia padatkan. Wanita cantik yang berdiri di sampingnya juga memandang Feng Hao dengan heran. Makhluk aneh yang membuat mereka lari menyelamatkan diri, makhluk yang kebal terhadap segalanya sebenarnya bisa diatasi dengan begitu mudah. Dia tidak bisa mempercayai matanya. 972. Mendesis. Busur petir berwarna putih keperakan terlihat tidak berbeda dengan petir biasa, dan kekuatannya hanya sebanding dengan kekuatan tertinggi. Namun, aura yang mereka pancarkan membuat jantung seseorang berdebar kencang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka semua ingin menjauhi energi ini, seolah-olah mereka memiliki ketakutan bawaan dari lubuk hati mereka yang terdalam. Kurang dari. Lebih besar dari. Perasaan ini mengejutkan pria tampan dan wanita cantik itu. Samar-samar mereka sepertinya mengerti mengapa makhluk misterius itu mundur. Itu karena aura spesial ini. Jangan bilang makhluk aneh ini takut dengan energi atribut petir. Adegan di depan mereka mengejutkan Joan of Arc, Wan Sin dan Samsara. Kemungkinannya sangat kecil, karena umat manusia belum pernah menjelajahi rawa binatang genesis sebelumnya. Jika atribut petir benar-benar dapat menahan monster di rawa, maka genesis bis suam sudah menjadi milik umat manusia sejak lama. Tetapi jika energi itu bukan atribut petir, lalu energi apakah itu? Mereka bukan satu-satunya. Feng Hao juga tercengang. Meskipun dia tahu bahwa energi hukuman surgawi ini luar biasa dan dapat memberikan pukulan dahsyat pada ras atau individu manapun, dia tidak pernah membayangkan bahwa serangga aneh ini akan begitu takut sehingga mereka akan melarikan diri tanpa perlawanan. Kejar mereka. Saat dia melihat segerombolan serangga melarikan diri ke arah yang sama, sebuah pemikiran gila muncul di benak Feng Hao. Meskipun serangga-serangga ini sangat panik, mereka masih menuju ke arah yang sama. Artinya sarang mereka ada di arah itu. Mungkinkah ada pemimpin di antara segerombolan besar serangga? Jika memang ada seorang pemimpin, bukankah dia akan menguasai area terlarang ini jika dia mengendalikan pemimpin ini? Feng Hao hampir yakin bahwa ada pembuluh darah genesis yang cukup besar di bawah genesis bis suam. Jika dia bisa mengendalikan pembuluh darah genesis ini, maka dia pasti akan mengambil risiko ini jika dia bisa melarikan diri kapan saja dengan kemampuan spasial bawaannya. Dia ingin menyerbu inti rawa binatang kejadian dan melihat apakah pemimpin serangga aneh ini ada di sana. Jika ada, maka dia akan memikirkan cara untuk mengendalikannya. Jika tidak ada, dia yakin dia bisa lolos tanpa cedera. Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Feng Hao dengan cepat mengejarnya, meninggalkan semua orang berdiri di tempat yang sama dengan wajah keheranan. Joan of Arc dan dua lainnya tahu bahwa Feng Hao akan dapat melarikan diri tanpa cedera, tetapi pria dan wanita tampan itu terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Mereka datang karena ingin menjelajahi rawa dan memahami monster tak dikenal yang ada di rawa tersebut. Pada akhirnya, mereka sangat beruntung bisa bertemu dengan mereka. Itu seluruhnya berupa rawa. Itu hanya sudut acak, tapi mereka tidak punya pilihan selain lari menyelamatkan nyawa. Sepanjang perjalanan, puluhan penjaga yang mereka bawa semuanya kehilangan nyawa. Jika bukan karena bantuan Feng Hao, mereka tidak akan bisa melarikan diri dan akan menjadi makanannya. Mencari kematian. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, dia dengan cepat menolaknya. Alasannya adalah karena monster aneh itu takut dengan energi yang dimilikinya. Karena takut, berarti energinya mampu melukainya. Mungkinkah dia sebenarnya berencana membunuh monster itu? Hati pria tampan itu bergetar hebat saat kengerian melintas di matanya. Dia bersumpah monster aneh ini pastilah makhluk paling kuat yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Praktis ia kebal terhadap semua serangan, menjadikannya eksistensi yang tak terkalahkan di alam asal. Khususnya, bahkan setelah menggunakan teknik terlarang, dia masih tidak dapat melukainya. Pada saat itu, dia bahkan curiga bahwa meskipun semua elit dari berbagai ras melancarkan serangan terkuat mereka bersama-sama, mereka mungkin tidak dapat membunuhnya. Bukankah pemusnahan elit ras lain sudah menjadi buktinya? Saya Yun Kingshan dari Klan Bulu Biru, dan ini adik perempuan saya, Yun Xiaoki. Terima kasih atas bantuan Anda. Pria tampan itu membawa wanita itu ke arah Joan of Arc dan dua orang lainnya dan dengan sopan menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Dia berbicara dengan sangat tenang. Satu pandangan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang sederhana. Klan Bulu Biru Hati semua orang tersentak ketika sedikit keterkejutan melintas di mata mereka. Itu karena tiga kata, Klan Bulu Biru. Meskipun ras manusia memiliki reputasi yang gemilang, namun reputasinya tidak bagus. Ras biasa akan meremehkan ketika mereka mendengar tentang ras manusia. Di mata semua ras, ras manusia adalah ras yang mengandalkan jumlah untuk menang. Adapun Klan Bulu Hijau, tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui tentang mereka. Alasannya adalah karena mereka sangat kuat. Klan Bulu Biru dapat digambarkan sebagai anak kesayangan langit dan bumi. Para anggota Klan Bulu Biru memiliki peluang 50% untuk menjadi seorang sage. Peluang 50%, seberapa mengerikankah hal itu? Misalnya, dalam ras manusia, hanya satu sage yang akan muncul dari 1 juta atau bahkan 10 juta orang. Terlebih lagi, ini adalah alam primordial. Di benua langit bela diri, kemungkinan ini dihitung menggunakan domain. Klan Bulu Biru berada di peringkat 10 besar dari semua ras dalam hal kekuatan rata-rata dan kekuatan keseluruhan. Aku yakin kamu bisa memenuhi janjimu sekarang. Wan Xin berkata dengan dingin. Meskipun Klan Bulu Biru sangat kuat, dia yakin mereka bertiga akan mampu menekan mereka berdua. Tidak ada seorang pun yang memiliki kesan baik terhadap orang luar. Eh, kata-katanya membuat Yun King Shan terdiam. Sudut mulutnya bergerak sedikit saat dia berkata dengan malu-malu, aku tidak membawa 10 ribu batu fajar. Bisakah kamu memberiku waktu beberapa hari lagi? Aku akan mengirimkannya kepadamu setelah aku mengumpulkan semua batu fajar. Saya butuh. Sejujurnya, dia telah menawarkan batu asal dengan harga setinggi langit untuk menghentikan Feng Hao dan yang lainnya. Dia ingin menggunakan godaan semacam ini. Dia ingin menggunakan umpan ini untuk memperlambat makhluk aneh itu agar dia bisa melarikan diri. Siapa yang tahu bahwa Feng Hao benar-benar mampu menakuti makhluk aneh itu. Nyawa mereka telah terselamatkan, tetapi mereka tidak punya cara untuk mengeluarkan 10 ribu batu fajar sekarang. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan dengan status mereka, butuh waktu cukup lama untuk mengeluarkan daun seton dalam jumlah besar. Mereka memang terlalu gegabuh kali ini. Ini juga alasan mengapa adik perempuannya yang berharga bersikeras untuk melihat monster tak dikenal yang dikabarkan mampu memusnahkan seluruh ras. Tidak dapat menahan kegenitannya, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia masih membawa beberapa lusin penjaga ke area terlarang misterius ini. Dia melirik adik perempuannya yang masih pucat, dan mendesapelan di dalam hatinya. Hal ini bisa dianggap sebagai berkah di tengah kemalangan. Hah! Wansin mendengus dingin dan berkata dengan nada bermusuhan, karena kamu tidak memilikinya, mengapa kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Tidak mungkin seseorang memiliki 10 ribu daun seton padanya. Namun, dia merasa orang di depannya mungkin benar-benar mampu mengeluarkan 10 ribu daun setone. Ini karena ketika dia menyebutkan nomor ini, dia bersikap sangat santai dan tidak menganggapnya penting. Seolah-olah 10 ribu daun seton dapat diperoleh dengan mudah olehnya. 973 Saat kata-kata Wansin keluar dari mulutnya, suasana menjadi tegang. Samsara menyipitkan matanya dan menatap Yun Kingshan dan adik perempuannya, siap menghadapi pukulan fatal kapan saja. Kurang dari. Lebih besar dari. Sebenarnya, aku ingin menarik perhatianmu dengan batu asal dalam jumlah besar pada awalnya, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Sudut bibir Yun Kingshan melengkung menjadi senyuman pahit saat dia mengatakan yang sebenarnya. Meskipun dia tidak tahu dari ras apa orang-orang ini, dia bisa merasakan bahwa mereka luar biasa. Mereka bukanlah orang-orang yang harus dia sakiti. Khususnya, ada seorang pria yang kekuatannya tidak dia ketahui. Bahkan monster yang kebal terhadap serangan pun takut padanya. Jika dia menyinggung perasaannya, dia mungkin tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Aku, Yun Kingshan, tidak akan pernah melupakan kebaikan menyelamatkan hidupku. Aku, Yun Kingshan, bersumpah demi reputasi klan bulu hijau bahwa aku akan mengirimkan 10 ribu batu asal kepada para dermawanku dalam waktu satu bulan. Ekspresinya berubah serius saat dia berbicara dengan sangat tulus. Kata-kata ini membuat ekspresi one scene dan yang lainnya sedikit membaik. Klan bulu hijau saat ini mengendalikan vena asal yang besar. Jika pria bernama Yun Kingshan ini benar-benar memiliki status tinggi di klan bulu hijau, bukan tidak mungkin dia bisa mendapatkan 10 ribu batu asal. Mengingat situasi saat ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bahkan jika mereka membunuh mereka berdua, mereka hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Ini adalah tanda identitasku. Dengan membalikkan tangannya, Yun Kingshan mengambil batu giok seperti bulu. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia melemparkannya ke one scene dan berkata, dengan token ini, kamu adalah teman klan bulu hijau. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, kamu dapat menggunakan token ini untuk mencariku di klan bulu hijau. Selama aku berguna, aku pasti akan membantumu. Oh. One scene mengambil potongan batu giok aneh di tangannya dan merasakan dinginnya. Dalam sekejap, dia merasakan pikirannya menjadi jernih dan semua rasa lelah di tubuhnya meredah. Ini adalah harta karun yang unik. Jantungnya berdetak kencang, dan dia memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang identitas Yun Kingshan. Dengan tokennya, bahkan orang luar pun bisa memasuki wilayah klan bulu hijau. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa identitasnya tidak sederhana. Bahkan Haotian dan Joan of Arc tidak bisa membawa orang luar ke kota manusia, apalagi dengan sebuah token. Jika apa yang dikatakan Yun Kingshan benar, maka mereka pasti telah memenangkan persahabatan dengan ras bulu biru. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 10 ribu batu asal. Pada saat ini, bahkan Samsara pun mau tidak mau tergerak. Tidak ada keraguan bahwa Feng Hao telah mendapatkan persahabatan dari ras bulu biru sendirian. Hanya berdasarkan hal ini saja, statusnya dalam ras manusia tidak akan kalah dengan para pemimpin dari berbagai ras luar biasa. Bisa dikatakan jika hal ini tersebar, dia pasti akan dipuja. Mengapa? Dengan adanya dia, bukankah itu berarti ras manusia dan ras bulu hijau telah membentuk aliansi? Jika mereka tidak menyembah orang seperti ini, siapa lagi yang akan mereka sembah? Dengan identitas ini, apapun yang ingin dilakukan Feng Hao, selama dia tidak menantang garis bawah dari berbagai ras luar biasa, mereka akan mengizinkannya melakukannya. Jika dia ingin menikahi perikembar Suantian, mengingat identitasnya, istana Suantian akan sangat bersedia. Bahkan keluarga Yan akan menghargainya setelah mempertimbangkan faktor-faktor ini. Demikian pula, jika dia berbicara untuknya, maka masalah antara dia dan Sui Yan juga akan mudah diselesaikan. Ketika dia memikirkan hal ini, riak muncul di danau yang tenang di dalam hatinya. Terima kasih. Wan Xin juga telah mempertimbangkan hal ini. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lembut padanya. Hadiah ini bukanlah sesuatu yang bisa diukur dari seginilainya. Haha, kamu terlalu sopan, nona muda. Melihat reaksi mereka, Yun Qing Shan menghela nafas lega. Memang benar, dia hanya peduli pada Feng Hao. Dia percaya bahwa pria yang telah mencapai sesuatu yang tidak bisa dia capai, pasti tidak akan kalah dengannya di masa depan. Dia tidak akan rugi jika berteman dengan orang seperti itu. Bolehkah saya bertanya dari ras mana Anda berasal? Saat batu sumber sudah dikumpulkan, saya akan meminta seseorang untuk mengirimkannya kepada Anda. Kilatan melintas di matanya saat dia bertanya dengan sopan. Ini. Wan Xin sedikit ragu. Untuk sesaat, dia tidak bisa mengambil keputusan. Dia memandang Joan of Arc dan melihat bahwa dia juga sedang menatapnya. Jangan khawatir, saya benar-benar tulus. Melihat keraguan mereka, Yun Qing Shan berkata dengan tulus lagi. Mari kita tunggu sampai saudara Hao kembali. Kedua wanita itu bertukar pandang beberapa saat sebelum Wan Xin berkata padanya. Itu bagus juga. Yun Qing Shan menganggup dan berdiri di satu sisi bersama wanita cantik itu. Dia mengobrol dengan mereka, tetapi matanya tertuju ke arah perginya Feng Hao. Dia benar-benar ingin tahu mengapa Feng Hao memasuki rawa sumber binatang. Beberapa saat kemudian, tempat itu menjadi sunyi. Semua orang dengan cemas melihat ke arah kedalaman rawa, mengantisipasi kembalinya sosok itu. Lagi pula, reputasi menakutkan Genesis Beast Swamp bukan hanya untuk pamer. Memang ada monster di dalam yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Desir, desir. Sosok Feng Hao berkedip-kedip saat dia mengikuti serangga itu, melewati rawa Genesis Beast. Meskipun dia bertemu cukup banyak Genesis Beast di sepanjang jalan, mereka semua berhasil dihindari olehnya, dan Genesis Beast yang sendirian dengan mudah dibuang olehnya. Dari mana sebenarnya serangga-serangga ini berasal? Mungkinkah mereka seperti Genesis Beast, yang lahir dari pembuluh darah Genesis? Kekuatan serangga ini membuat Feng Hao agak curiga. Sebenarnya Genesis Beast adalah spesies yang sangat kuat. Begitu mereka lahir, mereka akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika jumlah mereka dibandingkan dengan bak-bak ini, kekuatan mereka tidak akan kalah dengan bak-bak ini. Faktanya, mereka mungkin lebih menakutkan. Itu karena area terlarang mutlak itu adalah jalur kehidupan alam asal, dan Genesis Beast yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sana. Selain itu, banyak dari mereka dikendalikan oleh Genesis Beast Kings. Begitu ada makhluk hidup yang mencoba menyerang area terlarang itu, mereka akan mengendalikan semua Genesis Beast untuk menyerang. Pemandangan yang menggemparkan bumi adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh makhluk hidup manapun. Dengan satu serangan, semuanya akan berubah menjadi abu. Apa itu? Feng Hao menghentikan langkahnya dari jauh, pandangannya mengarah ke kejauhan. Itu adalah rawa tak berujung yang bergelombang seperti gelombang pasang. Tampaknya dipenuhi dengan kehidupan dan sangat lincah. Chi? Chi? Setelah serangga sampai di rawa, mereka seperti tetesan air yang kembali ke danau. Mereka langsung berintegrasi ke dalamnya dan menjadi satu. Teguk-teguk. Setelah rawa bergelombang beberapa saat, area tengah tiba-tiba bergetar. Getarannya menyebar keluar, menyebabkan rawa mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Rawa telah berdiri. Benar, ia telah berdiri. Terlebih lagi, perlahan-lahan ia mengambil bentuk genesis bis raksasa. 974. Meskipun binatang sumber yang sangat besar itu berbentuk seperti binatang sumber, setelah diperiksa lebih dekat, ada banyak perbedaan. Kurang dari. Lebih besar dari. Pertama-tama, karena ukurannya yang terlalu besar. Genesis bis seukuran gunung kecil seperti semut di depan gajah jika dibandingkan dengan Feng Hao, yang berdiri di kejauhan, sama sekali biasa-biasa saja. Selain itu, warna dan fluktuasi energi yang dipancarkannya juga berbeda. Feng Hao bisa merasakan gelombang energi yang sama dari tubuh binatang sumber yang mirip dengan energi yang terkandung dalam batu sumber. Namun, tidak ada jejak gelombang seperti itu dari tubuh binatang raksasa ini. Ini adalah binatang raksasa yang terbentuk dari seranggai yang tak terhitung jumlahnya. Merasakan angin mencurigakan dan aura aneh, hati Feng Hao bergetar. Dia tidak bisa menahan rasa kulit kepalanya mati rasa. Jika dia benar-benar ditelan olehnya, tulangnya pun tidak akan tersisa. Hampir tidak ada keraguan mengenai hal ini. Sebelumnya, dia sudah mengetahui beberapa ciri serangga tersebut. Baik itu kekuatan serangan, kekuatan pertahanan, atau vitalitas, semuanya sangat ulet. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki kekuatan hukuman ilahi, dia tidak akan mampu melakukan apapun terhadapnya dengan empat kekuatan tertingginya, apalagi mengejarnya sampai ke sini. Mata ungunya bersinar seperti sepasang mata iblis. Tatapannya menyapu tubuh Genesis Beast, mencoba mencari petunjuk. Pada saat ini, dia hampir yakin bahwa serangga ini pasti memiliki pemimpin yang mengendalikan pergerakan mereka. Kalau tidak, gerakan mereka tidak akan teratur. Menemukannya. Dengan teknik mata tingkat surgawi puncaknya, dia dengan cepat menemukan keberadaan di dalamnya. Itu berada di area dada origin Beast. Itu adalah seekor cacing. Seekor serangga induk. Warnanya putih dan berbentuk kepompong. Ia memiliki sepasang mata dan sedang menatap Feng Hao. Ada cahaya berkilauan mengalir di matanya. Jelas, kecerdasannya tidaklah rendah. Terlebih lagi, Feng Hao bisa melihat serangga kecil merangkak keluar dari ekornya. Mereka bereproduksi dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, pada saat ini, keganasannya tertahan. Selain itu, ia memandang Feng Hao dengan sedikit ketakutan. Apalagi saat melihat kilatan petir, tubuhnya mulai bergetar, seolah ingin kabur. Chi? Chi? Sambil berpikir, sosok Feng Hao perlahan naik ke udara. Petir berkelap-kelip di sekujur tubuhnya dan busur petir yang padat bertabrakan satu sama lain, menciptakan simfoni kehancuran. Dia tanpa ekspresi, seperti dewa kehancuran. Auranya sangat luas dan perkasa, meremehkan segalanya. Mencicit. Induk serangga merasa terancam dan mengaum ke arah langit. Serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya memadatkan aura kuat yang menyebar ke segala arah. Seolah ingin menakuti Feng Hao dengan auranya. Heh. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman jahat saat dia menarik bola kecil dari pelukannya. Katakan, serahkan padaku atau mati. Ya. Bola kecil itu awalnya mengamati genesis bis dengan penuh minat, tetapi setelah mendengar kata-kata Feng Hao, itu menjadi agak bertentangan. Apakah dia mengira dia adalah mesin penerjemah? Bagaimanapun, dia adalah pria yang bermartabat. Apakah hanya ini yang bisa dia lakukan di depannya? Mencicit, mencicit. Di bawah paksaan Feng Hao, sekali lagi ia menyerah. Ia dengan marah meraung ke arah genesis bis dengan rasa ancaman yang kuat. Mencicit. Tiba-tiba, genesis bis sepertinya terprovokasi oleh sesuatu. Ia berdiri dengan ganas, membuka mulutnya lebar-lebar, dan melepaskan aura tirani. Itu sangat marah. Itu adalah penguasa tempat ini, namun seseorang sebenarnya menginginkannya untuk tunduk. Ini benar-benar mustahil. Itu tidak terkalahkan di dunia ini. Hah. Feng Hao dengan dingin mendengus. Ekspresinya menjadi gelap ketika dia dengan acu-ta'acu berkata, sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Gemuruh. Energi hukuman surgawi melonjak keluar dari pusaran Yuan Bella dirinya, mengguncang langit. Guntur yang teredam bergemuruh, dan aura yang dapat menghancurkan segala sesuatu mengalir antara langit dan bumi. Semua makhluk hidup ketakutan. Binatang tidak berani bersuara, dan serangga tidak berani bersuara. Tinju Guntur bergegas. Dia mengambil keuntungan dari situasi ini dan langsung menyerang di depan genesis bis. Tinjunya langsung menghantam induk serangga. Mencicit. Genesis bis meraung lagi dan meludahkan benda hitam pekat ke Feng Hao. Itu adalah kumpulan serangga, dan jumlahnya tidak terhitung. Jika orang biasa disentuh olehnya, hanya kematian yang menunggu mereka. Hah. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Sosoknya berhenti sejenak sebelum menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di sisi genesis bis. Lengannya, yang dipenuhi busur listrik, mengubah tinjunya menjadi cakar dan meraih induk serangga. Tujuannya bukan untuk membunuh serangga-serangga ini, tetapi untuk mengendalikan mereka. Dapat dikatakan secara belak-belakan bahwa selama dia mampu mengendalikan serangga aneh ini, dia akan mampu menguasai dunia asal sendirian, dan kemanapun dia pergi akan menjadi area terlarang. Di masa depan, klan Feng dapat mengandalkan serangga ini untuk mempertahankan pijakan di alam asal, dan tidak ada yang berani menindas mereka. Tentu saja, dia membutuhkan sekutu. Jika tidak, klan Feng dan ras manusia tidak akan mampu menahan kemarahan masa. Mencicit, mencicit. Di bawah kendali kuat induk serangga, serangga tersebut masih mencoba menggigit lengan Feng Hao. Namun, busur listrik yang padat itu berkedip-kedip, dan serangga apapun yang bersentuhan dengannya akan meledak dan musnah. Oleh karena itu, serangga ini tidak menimbulkan banyak masalah bagi Feng Hao. Seluruh tubuhnya ditutupi busur listrik saat lengannya menembus tubuh Genesis Bis. Kemudian, dia merentangkan jarinya dan menghisapnya dengan kuat. Induk serangga tanpa sadar ditangkap oleh tangannya. Astaga! Tanpa ragu-ragu, Feng Hao melintas ke ruang cahaya mengalir dan menghindari serangga yang menerkamnya dengan liar. Sekarang setelah dia memiliki induk serangga, serangga-serangga ini adalah miliknya, dan dia tidak tahan untuk terus kehilangan mereka. Mencicit, mencicit. Karena mereka tidak bisa merasakan aura ratus serangga, serangga-serangga ini bertindak seolah-olah mereka kehilangan otak. Sosbis yang besar itu roboh dengan suara gemuruh yang keras, dan semua serangga bertebaran ke segala arah dengan panik. Tidak ada perintah untuk dibicarakan, dan mereka tersebar ke segala arah. Serangga tersebut tidak memiliki kekuatan menyerang sama sekali, karena kekuatan serangan individu mereka tidak terlalu tinggi. Alasan mereka begitu kejam adalah karena jumlah mereka. Di dalam ruang cahaya yang mengalir, induk serangga akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Aura yang terpancar dari orang di depannya semakin membuatnya tidak tenang. Mengingat kecerdasannya, ia memahami bahwa hidup dan mati bergantung pada satu pemikiran orang ini. Mati. Selama ia memiliki kecerdasan, ia tidak akan memilih jalan ini. Kalau tidak, apa gunanya berkultivasi? Bukankah itu hanya untuk hidup lebih lama? Kirim atau mati? Seluruh tubuh Fenghou dipenuhi dengan aura kehancuran. Suaranya tanpa emosi apapun, seolah-olah dia akan membunuh serangga itu tanpa ampun jika serangga itu menolaknya. Mencicit. Setelah penjelasan Xiaoqiuqiu, ratu serangga akhirnya menundukkan kepalanya dengan kesal dan menjawab. 975 Setelah melihat ratu serangga mengaku kalah, ekspresi Fenghou menjadi rileks saat kegembiraan memenuhi hatinya. Kurang dari. Lebih besar dari. Lebih besar dari. Dengan ratu serangga di bawah kendalinya, seluruh genesis bis suam kini berada di bawah kendalinya. Dengan kata lain, dia sekarang memiliki pembuluh darah genesis, dan pembuluh darah itu cukup besar. Ini bukan lagi kue yang jatuh dari langit, melainkan segunung emas, yang langsung membuatnya pusing. Tidak diragukan lagi, itu semua berkat energi hukuman surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan berdaya melawan serangga-serangga ini. Ratu serangga merasa bersalah. Ia lahir dari esensi genesis Ki, dan dengan demikian, selama batu genesis dapat mengisi kembali energi, serangga dapat melahapnya, mencegahnya menghasilkan kekuatan ofensif apapun. Namun, ratu serangga hanya perlu mengendalikan semacam energi yang dapat menahannya. Energi ini dipenuhi dengan kehancuran, dan hanya kehancuran yang mewakili kehendak dunia. Menghadapi energi ini, ratu serangga tampak sangat lemah dan tidak berdaya untuk melawan. Energi ini dapat memberikan pukulan telak bagi seluruh makhluk hidup di dunia. Ia sangat ketakutan. Untuk bertahan hidup, ia hanya bisa tunduk. Bagaimana aku bisa benar-benar mengendalikannya? Feng Hao tidak lengah. Lapisan petir masih menutupi tubuhnya saat dia menundukkan kepalanya dan meminta bola kecil yang menjulurkan kepalanya keluar dari kerahnya. Ia... Bola kecil itu merangkak keluar dari kerahnya dengan senyuman jahat di wajahnya. Ia mengulurkan kaki depannya yang bersinar dan meraih ratu serangga yang ketakutan. Ratu serangga ingin menghindar, tetapi di bawah kendali Feng Hao, ia tidak dapat menghindari kaki depan bola kecil itu tidak peduli bagaimana ia berjuang. Tampaknya sangat takut dan tahu apa yang akan terjadi. Ketika tiba di depan ratu serangga, ekspresi bola kecil itu berubah serius. Kaki depannya bersinar terang saat menekan kepala ratu serangga. Ciii... Beberapa saat kemudian, tubuh ratu serangga mulai gemetar saat ia meronta dengan keras, mengeluarkan tangisan yang tajam. Tampaknya ia sangat kesakitan, seolah esensi rohnya sedang diekstraksi. Tubuhnya terus berubah bentuk, dan serangga yang dihasilkannya semuanya dibuang oleh Feng Hao dengan energi hukuman surgawi. Meskipun serangga ini sangat berharga, dia tidak ingin merusaknya saat ini. Beberapa saat kemudian, ia melihat sebuah benda mengkilat ditarik keluar dari kaki depan bola kecil tersebut. Setelah tarikan ini, tubuh ratu serangga yang kesakitan berlari ke sana kemari, seolah sedang berjuang di ranjang kematiannya. Iya. Ketika manik kecil muncul di bola cahaya yang berkilauan, bola kecil itu memanggil Feng Hao. Teteskan darah. Feng Hao sepertinya mengerti. Iya. Bola kecil itu mengangguk. Feng Hao memeras setetes esensi darah dan meneteskannya ke manik kecil itu. Hanya setelah tetesan esensi darah benar-benar menyatu dengan manik, bola kecil itu melepaskan kaki depannya, memungkinkan benda berkilau itu kembali ke tubuh ratu serangga. Seketika, ratu serangga menjadi putus asa dan tampak berada di ambang kematian. Tubuhnya yang montok bergetar dari waktu ke waktu dan matanya dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Tidak peduli apa, dia tidak menyangka kalau binatang kecil ini akan memiliki kemampuan seperti itu. Pada saat ini, ia tidak lagi memiliki harapan sedikitpun dan hanya bisa menerima nasibnya. Kalau tidak, yang menunggu hanyalah kematian. Tetesan esensi darah Feng Hao tidak hanya dapat merasakan pikiran ratu serangga, tetapi yang lebih penting, dia dapat mengendalikan tetesan esensi darah ini agar meledak. Pada saat itu, setelah esensi jiwa dihancurkan, ratu serangga tidak akan mampu bertahan. Bagus sekali. Merasakan pikiran ratu serangga, sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman puas. Jarang sekali dia memuji bola kecil itu. Segera, ekor anak kecil itu terangkat tinggi, seolah-olah telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ini tidak diluar dugaan Feng Hao. Oleh karena itu, setelah memujinya, dia mengalihkan pandangannya ke ratu serangga. Tuan! Suara yang agak tidak dewasa terdengar di benak Feng Hao, dipenuhi keinginan untuk menjilat. Ayo keluar dulu. Feng Hao tidak mengajukan pertanyaan apapun dan membawa ratu serangga keluar dari domen cahaya mengalir. Dia tahu betul bahwa tanpa ratu serangga, serangga lain pasti akan bertebaran ke segala arah. Untuk menghindari kehilangan terlalu banyak, dia harus bergegas. GG! Setelah keluar, di bawah komando Feng Hao, ratu serangga mengeluarkan suara aneh dari mulutnya. Itu tajam dan jauh. Segera, serangga-serangga yang sebelumnya tidak mengerti apa-apa yang berlarian ke segala arah sepertinya telah mendengar perintah untuk berkumpul. Semuanya berkumpul di sekitar Feng Hao dan berhenti di sekelilingnya. Itu seperti rawa, menggeliat perlahan. Seharusnya itu menjijikkan, tapi di mata Feng Hao, itu sangat lucu. Hal-hal ini adalah dasar dari genesis Beast Swamp miliknya, dan orang luar tidak bisa menginjakan kaki di dalamnya. Kekuatan serangga ini tidak perlu diragukan lagi. Kalau tidak, tempat ini tidak akan menjadi kawasan terlarang. Pertama-tama, Feng Hao awalnya berencana untuk membagi pembuluh darah genesis di antara semua vaksi ras manusia, tetapi sekarang tampaknya pembuluh darah genesis di bawah genesis Beast Swamp akan menjadi milik pribadinya. Namun, ada masalah lain. Dia tidak memiliki siapapun bersamanya yang bisa menambang batu asal. Klan Feng tidak memiliki banyak orang yang kejam. Jika mereka bertemu dengan genesis Beast di alam asal, mereka akan dengan mudah dibunuh. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak akan bisa bergerak satu inci pun. Bahkan seseorang dengan keturunan kaisar hanya bisa bertarung melawan genesis Beast. Apa gunanya itu? Yang paling penting, bagaimana vaksi lain dari ras manusia hanya bisa menyaksikan klannya memonopoli pembuluh darah genesis. Bahkan jika mereka tidak bisa melakukan apapun padanya di alam asal, bagaimana dengan dunia luar? Bahkan vaksi seperti 10 kerajaan besar dapat dengan mudah menghancurkan klan Feng, jadi bagaimana dia bisa menghadapi vaksi luar biasa lainnya? Ini adalah godaan yang menggemparkan dunia. Tidak seorang pun dan tidak ada vaksi yang dapat menolaknya. Ini semua adalah hal yang harus dipertimbangkan Feng Hao. Mengingat kekuatan klan Feng saat ini, mustahil bagi mereka untuk menelan pembuluh darah genesis. Oleh karena itu, dia perlu mencari vaksi lain untuk berbagi. Hanya dengan menghubungkannya dengan manfaat barulah mereka bisa diyakinkan. Apakah kamu hanya menginginkan keuntungan? Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman setan saat dia menatap rawa begelombang di depannya. Selama kamu punya kekuatan, datang dan ambillah. Ini adalah area terlarang baginya. Selain itu, nilai serangga-serangga ini di alam asal tidak dapat diukur. Faktanya, itu jauh melampaui nilai pembuluh darah genesis. Dia percaya bahwa semua orang mengerti bahwa selama mereka memiliki serangga ini, tidak ada yang berani menargetkan mereka. Terlebih lagi, tidak ada yang mampu menandingi serangga ini dalam hal pembuluh darah genesis. Dapat dikatakan bahwa serangga ini tidak terkalahkan di alam asal. Oleh karena itu, ini bukan satu-satunya nada genesis. Di masa depan, ras manusia akan bisa mendapatkan pembuluh darah genesis apapun yang mereka inginkan selama mereka mendapat bantuan dari serangga ini. 976. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Feng Hao sangat gembira saat mendengar Ratu Serangga menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Kurang dari. Lebih besar dari. Dia yakin tidak ada seorang pun di dunia asal yang bisa melenyapkan kawanan serangga ini, dan alasannya adalah kawanan serangga ini memiliki satu kemampuan. Mereka dapat melahap semua batu sumber dan mengubahnya menjadi energi. Apalagi yang mungkin merugikan mereka. Ini adalah peluang besar. Feng Hao menghela nafas dengan emosi. Jika dia tidak ingin menggunakan tanah suci-suci medis untuk menahan kuil cahaya, dia tidak akan kembali ke benua langit bela diri atau pergi ke tanah suci-suci medis. Jika dia tidak menanam pohon muda pohon dunia dan memahami cara sirkulasi dunia, dia tidak akan memperoleh energi hukuman surgawi. Tanpa energi hukuman surgawi, dia tidak akan berada dalam situasi ini. Bawa aku ke vena asal untuk melihatnya. Feng Hao berkata kepada ratu serangga, menekan kegembiraan di hatinya. Faktanya, meskipun dia tidak berbicara, dia dapat berkomunikasi dengan ratu serangga secara telepati setelah mendapatkan setetes darah esensi. Kicauan, kicauan, kicauan. Ratu serangga mengeluarkan kicauan aneh dengan melodi yang tak terlukiskan setelah menerima perintahnya. Serangga di sekitarnya sepertinya memahaminya dan berkerumun di kejauhan seperti air pasang. Feng Hao tentu saja tidak takut dengan tipu muslihat ratu serangga, karena dia dapat dengan jelas merasakan setiap pemikirannya. Tanpa ragu-ragu, dia mengikutinya. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan banyak genesis bis yang muncul setelah melihat serangga. Bahkan kelompok yang terdiri dari beberapa ratus genesis bis buru-buru memberi jalan kepada mereka. Namun, mereka dipenuhi dengan kekerasan terhadap Feng Hao, yang berdiri di tengah kerumunan. Mereka meraung marah. Jika bukan karena mereka takut dengan segerombolan serangga, mereka mungkin akan bergegas mencabik-cabik Feng Hao. Namun, di mata Feng Hao, itu hanyalah batu sumber. Dia tidak ingin membuang waktu lagi dan ingin pergi secepatnya agar Joan of Arc dan yang lainnya tidak khawatir. Setelah berjalan beberapa saat, dia sampai di depan pegunungan. Pegunungan ini seperti seekor naga besar yang merayap di tanah. Itu sangat megah dan ada persona luar biasa yang melekat di sekitarnya. Tempat di mana Feng Hao berdiri tepat di depan kepala naga. Oh oh. Setidaknya 2000 genesis bis dikumpulkan di bawah kepala naga. Mereka meraung tidak ramah ketika melihat Feng Hao dan mengumpulkan energi mereka. Udara di sekitarnya dipenuhi dengan suasana tegang. Kicauan-kicauan. Namun, ratu serangga tidak mau menerima hal ini. Ini adalah tuannya, jadi bagaimana sos bis ini bisa menyinggung perasaannya? Bukankah ini sama dengan meremehkan tuannya? Ia berdiri, membuka mulutnya, dan menjerit keras. Seketika, segerombolan serangga di sekitarnya mulai bergerak, seperti air pasang, menyebar ke segala arah. Oh oh. Genesis bis di sekitarnya tercengang pada awalnya. Ketika selusin genesis bis terdekat ditelan oleh segerombolan serangga, bahkan tidak ada tulang yang tertinggal, mereka mulai melarikan diri ke segala arah karena ketakutan. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenal penguasa rawa binatang kejadian? Semua genesis bis melarikan diri ke segala arah saat melihatnya tiba-tiba terbalik. Seolah-olah pasukan yang luar biasa sedang berbaris, menyebabkan tanah bergetar. Lupakan. Melihat mereka semakin jauh, Feng Hao memanggil ratu serangga. Di bawah panggilan ratu serangga, segerombolan serangga kembali dan mengepung Feng Hao. Setelah kelompok genesis bis lari, sebuah lubang hitam pekat muncul di depan mata Feng Hao. Itu tampak seperti rahang naga besar yang menganga, dalam dan tak berdasar, memberikan perasaan yang menakjubkan. Seolah-olah seseorang akan tertelan jika mereka masuk. Itu benar-benar nada genesis. Di bawah pimpinan gerombolan itu, Feng Hao masuk. Mata ungunya menyala dan dia melihat sekeliling sampai dia mencapai tenggorokan naga. Baru saat itulah dia berhenti. Bang. Dia mengulurkan telapak tangannya menjadi bentuk cakar dan membenturkannya langsung ke dinding di sebelah kiri. Dia mengulurkan tangan dan mengambil benda berkilau. Itu benar-benar nada genesis. Saat dia melihat batu kejadian di tangannya, Feng Hao sangat diyakinkan. Memang tidak mudah untuk mengidentifikasi pembuluh darah genesis. Bahkan dengan teknik mata ki ungu timur tingkat surga, dia masih tidak dapat melihat melalui pembuluh darah genesis. Jika bukan karena batu genesis terletak di luar, dia tidak akan 100% yakin bahwa itu adalah urat nadi genesis. Waktunya untuk kembali. Setelah menyingkirkan batu asal, dia memindai bagian dalamnya beberapa kali sebelum berjalan keluar. Dari jarak yang sangat jauh, Feng Hao menginstruksikan ratu serangga untuk kembali dan menjaga pembuluh darah genesis, hanya menyisakan beberapa serangga untuk menunggunya sehingga akan lebih mudah baginya untuk masuk di masa depan. Johan of Arc dan Wan Xin mengungkapkan senyum bahagia ketika mereka melihat Feng Hao keluar tanpa cedera, sementara saudara Yun Kingshan menatapnya dengan kaget. Dia telah dengan jelas mendengar suara dari area inti rawa genesis bis sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dihasilkan oleh seribu genesis bis yang mengamuk. Bahkan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah membuat marah beberapa ribu genesis bis. Namun, orang di depannya, yang jelas-jelas hanya berada pada tahap empat bukaan seperti Wu Huang, masih mampu berdiri di depannya tanpa cedera. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Bagaimana dia melakukannya? Dari kelihatannya, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting, seolah-olah dia dengan mudah menangani beberapa ribu genesis bis. Has! Yun Kingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap saat sedikit ketakutan melintas di matanya. Jika orang ini benar-benar melawan beberapa ribu genesis bis sendirian, itu akan terlalu menakutkan. Praktisnya telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Jika orang seperti itu tumbuh dewasa. Tidak mungkin, bagaimana bisa ada orang seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya, menyangkal kemungkinan ini. Kekuatan beberapa ribu genesis bis bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh manusia. Sekalipun dia melakukannya, keadaannya tidak akan seperti ini. Oleh karena itu, dia yakin bahwa sesuatu yang tidak dia ketahui telah terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam? Apakah monster itu telah dihancurkan olehnya atau telah melarikan diri? Apakah genesis bis yang mengamuk ada hubungannya dengan dia? Ini semua adalah pertanyaan yang mengganggu Yun Kingshan. Yun Xiaoki juga menata pria tampan di depannya dengan rasa ingin tahu. Dulu, kakaknya selalu maha kuasa di hatinya. Tidak ada orang seusianya yang bisa menandinginya, dan semua yang disebut jenius telah jatuh ke tangannya. Namun, kali ini dia dibuat bingung oleh rawa aneh dan tidak berdaya. Jika bukan karena Yun Kingshan menariknya kembali, dia akan ditelan rawa saat dia dalam keadaan linglung. Namun, bahkan saudara laki-lakinya yang tak terkalahkan tidak dapat melakukan apapun terhadap monster aneh itu, namun ia ditakuti oleh pria itu. Bagaimana dia bisa menerima ini? Mungkinkah orang ini lebih kuat dari kakaknya? 977 Saudara Hao Qiong Lingar dan Wan Xin menghampirinya dengan gembira, memeluk salah satu lengan Feng Hao dengan alami. Kurang dari. Lebih besar dari. Keributan dari dalam genesis Beast Swamp benar-benar membuat mereka takut. Jika mereka tidak mengetahui bahwa Feng Hao memiliki kemampuan spasial bawaan yang memungkinkannya melarikan diri, mereka akan menyerang tanpa mempedulikan hal lain. Haha. Feng Hao tidak merasa was-was dan langsung memeluk kedua wanita itu. Merasakan kelembutan dan kehangatan tubuh mereka, dia merasa sangat puas di hatinya, dan perasaan manis berdesir di hatinya. Kedua wanita itu adalah pasangan yang sangat diperlukan dalam hidupnya. Sejak awal, dia sudah menganggap mereka sebagai istrinya. Hanya karena dia khawatir tentang bela diri virtual di tubuhnya sehingga dia belum menikah. Tapi sekarang, waktunya sudah hampir tiba. Dia telah memutuskan bahwa hari di mana dia menghancurkan Light Sanctuary akan menjadi hari di mana dia akan menikahi wanita kepercayaannya. Ia ingin menikahi wanita tercintanya secara terbuka dan memberi mereka pernikahan yang sempurna. Adapun hadiah pertunangan. Dia sudah memikirkannya dengan matang. Sumber fena ini saat ini berada di bawah kendalinya. Dialah yang memutuskan bagaimana membaginya. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa merebutnya. Ketika saatnya tiba, selama dia memberi kedua kekuatan hadiah pertunangan yang tak tertahankan, mereka tidak akan mengatakan apapun. Dia tidak hanya mengendalikan sumber fena ini, tetapi juga penguasa rawa binatang sumber. Dengan itu, kedua kekuatan tidak akan mampu menolak keuntungan sebesar itu. Istana Suantian, keluarga Yan. Mata Feng Hao bersinar terang. Dia sudah menghubungi keluarga Yan. Yan Ao Tian diam-diam sudah menyetujuinya. Selama dia mengambil langkah besar dan membantu sedikit, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menikahi Yan King. Adapun Istana Suantian, yang merupakan kekuatan luar biasa yang tidak kalah dengan keluarga Yan, dia belum melakukan kontak dengan mereka. Namun, Hao Tian bisa dianggap sebagai terobosan yang bagus. Adapun Qing Wu, dia bahkan tidak tahu kekuatan macam apa itu. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, dengan bola kecil di sini, dia yakin seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengambil kembali Qing Wu. Semuanya menunggu hari dia naik ke tampuk kekuasaan. Istana Siang Tian. Melirik Samsara tidak jauh dari sana, dia menambahkan faksi lain dalam pikirannya. Bukan karena dia bodoh dan dengan sengaja memberikan nada genesis kepada orang lain, tetapi jika dia memberikan mayoritas kepada faksi-faksi ini, bagaimana mungkin mereka tidak berkontribusi. Ini sebenarnya adalah rencana brilian yang membunuh dua burung dengan satu batu. Adapun kekuatan lainnya, mereka bisa dengan santai memberi mereka beberapa manfaat. Dengan adanya tiga kekuatan Transcendent, tidak perlu khawatir ada orang yang menyebabkan masalah. Dia sudah merencanakan semuanya. Saat ini, klan Feng tidak membutuhkan batu asal sebanyak itu. Jika jumlahnya terlalu banyak, hanya akan membawa bencana. Begitu mereka menjadi lebih kuat di masa depan, itu hanya masalah beberapa kata saja. Bagaimanapun juga, ratu serangga ada di tangannya. Setelah beberapa keintiman, dia memandang Yun Qing Shan dan saudara perempuannya. Setelah penjelasan Wan Xin, dia memahami identitas mereka. Setelah melihat Leon Tin Giok, ekspresinya melembut. Jika dia bisa memenangkan persahabatan dengan ras bulu biru, maka 10 ribu batu asal ini tidak akan berarti apa-apa. Itu juga sangat berharga. Dengan hubungannya dengan ras bulu biru, otoritasnya dalam ras manusia akan semakin besar. Adapun 10 ribu batu asal, itu tidak lagi penting bagi Feng Hao, yang sudah mengendalikan pembuluh darah genesis yang besar. Saya Feng Hao dari ras manusia. Feng Hao tersenyum tipis saat dia mendekat, dengan tenang menangkupkan tinjunya ke arah Yun Qing Shan. Dalam hatinya, ras manusia tidak pernah kalah dengan ras lainnya. Meskipun ras manusia lebih rendah dari ras besar lainnya dalam hal kekuatan rata-rata, ras manusia jelas tidak kalah dengan ras lain dalam hal kekuatan bela diri tertinggi. Jika tidak, ras manusia tidak akan mampu berdiri di puncak dunia dan memiliki dua wilayah besar, dunia primordial dan benua Tianwu. Umat manusia. Mendengar ini, Yun Qing Shan dan adiknya terkejut. Bagaimanapun juga, ras manusia tidak memiliki reputasi yang baik. Saya Yun Qing Shan dari ras bulu biru, dan ini saudara perempuan saya, Yun Xiaoki. Yun Qing Shan dengan cepat bereaksi dan menyapa mereka dengan sopan. Sikapnya tidak berubah hanya karena Feng Hao mengatakan dia berasal dari ras manusia. Karena identitasnya, dia telah melakukan kontak dengan banyak hal yang tidak diketahui orang lain, terutama alasan mengapa ras yang tampaknya lemah seperti ras manusia mampu berdiri di puncak. Ada banyak orang aneh di ras manusia. Dia belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya, jadi dia memiliki keraguan di hatinya. Tapi sekarang, dia telah melihat orang yang sangat aneh. Tidak peduli apa, pria di depannya telah mampu membuat monster aneh itu takut padanya, yang berarti kemampuannya telah melampaui kemampuannya. He he. Feng Hao terkeke, puas dengan reaksi Yun Qing Shan. Setidaknya, itu membuktikan bahwa Yun Qing Shan dengan tulus ingin berteman dengannya dan tidak mendiskriminasikannya karena rasnya. Ini bukanlah orang yang sederhana. Temperamen dan kekuatannya jauh melebihi orang biasa. Ketika dia melihat teknik terlarang yang digunakan Yun Qing Shan melawan Genesis Beast, Feng Hao tahu bahwa bahkan dengan bakat bertahan kurak-kurak hitam, mustahil baginya untuk menahannya. Alangkah baiknya jika dia bisa berteman dengan orang seperti itu. Terima kasih banyak atas bantuan saudara Feng Hao. Kalau tidak, Yun Qing Shan menangkupkan tinjunya lagi. Dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan ketika memikirkan monster aneh itu. Dia terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia percaya bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dia lakukan dan tidak ada yang tidak dapat dia hancurkan. Oleh karena itu, dia setuju untuk membiarkan saudara perempuannya datang ke Genesis Beast Swamp untuk melihat monster tak dikenal itu. He he, kakak Yun terlalu sopan. Tidak apa-apa. Senyuman di wajah Feng Hao semakin lebar saat memikirkan ratu serangga di bawah kendalinya. Kata-katanya yang biasa-biasa saja membuat hati Yun Qing Shan bergetar. Apa yang dia maksud dengan tidak banyak? Bukankah ini menyebalkan? Tapi setelah dipikir-pikir, memang itulah masalahnya. Tidak banyak. Tidak peduli apa, aku dan adikku diselamatkan oleh kakak Feng Hao. Jika kakak Feng Hao tidak keberatan, bagaimana kalau kita menjadi teman? Suara Yun Qing Shan dipenuhi dengan ketulusan. Haha, kakak Yun, bukankah menurutmu kita sudah berteman? Feng Hao tertawa terbahak-bahak sambil mengulurkan tangannya. Keduanya berjabat tangan erat sebelum melepaskannya, dan suasana langsung menjadi harmonis. Yun Qing Shan juga orang yang terus terang, dan dia berbicara kurang sopan. Percakapan keduanya juga menjadi lebih santai. Orang yang aneh. Yun Xiaoki, yang berdiri di samping Yun Qing Shan, mengalihkan pandangannya ke Joan of Arc dan gadis lainnya sebelum berbalik untuk melihat Feng Hao, yang sedang mengobrol dengan gembira dengan kakaknya. Di dalam klan, jumlah orang yang disebut saudara laki-lakinya dapat dihitung dengan satu tangan. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka luar biasa. Dan sekarang, orang luar telah menjadi saudara laki-lakinya. Dia masih merasa sangat aneh bahwa orang ini hanya berada pada tahap 4 lubang seperti Wu Huang. 978 Setelah berbicara lama, Yun Qing Shan masih menyatakan bahwa dia akan mengirimkan 10 ribu batu genesis kepada umat manusia untuk Feng Hao. Di bawah penolakan Feng Hao yang berulang kali, Yun Qing Shan memasang wajah tegas. Kurang dari. Lebih besar dari. Saudara Feng, kamu menempatkanku pada posisi yang tidak adil. Kamu telah menyelamatkan hidupku dan aku harus membalasmu dengan mata air yang mengalir deras. Terlebih lagi, aku secara pribadi berjanji kepadamu akan hal ini. Jika kamu menolak, bukankah kamu memintaku untuk melakukannya? Menarik kembali kata-kataku. Feng Hao tidak bisa menyangkal kata-kata ini, jadi dia hanya bisa setuju. Saudara Yun. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Feng Hao berkata, saya ingin tahu apakah saudara Yun tertarik membuat kesepakatan dengan saya. Kesepakatan. Yun Qing Shan menatapnya dengan bingung, tidak mengerti mengapa dia mengatakan ini. Faktanya, dalam banyak aspek, ras yang tidak memiliki dendam yang mendalam akan tetap berhubungan satu sama lain selama masih ada keuntungan yang bisa diperoleh. Itu ada dalam nada genesis. Senyum tipis terlihat di sudut bibir Feng Hao saat dia perlahan berkata, jangan gugup, saudara Yun, saya tidak mengatakan bahwa kedua ras akan berbagi pembuluh darah genesis yang sama. Tetapi saya akan memberi saudara Yun 5% dari nada genesis yang saya peroleh di masa depan. Bagaimana menurut saudara Yun? Apa? Yun Qing Shan menatap Zhou Yuan dengan heran seolah dia tidak mendengar dengan jelas. 5% dari pembuluh darah genesis adalah angka astronomi yang bahkan hanya bisa diperoleh oleh faksi luar biasa. Mustahil bagi orang luar seperti dia untuk diberikan secara gratis. Apalagi dia bisa mewakili umat manusia. Dia belum pernah mendengar nama Feng Hao sebelumnya. Mungkinkah dia diam-diam dipersiapkan oleh umat manusia? Kilatan pemahaman muncul di hatinya saat pemikiran ini terlintas di benaknya. Kemungkinan terjadinya hal tersebut masih sangat tinggi. Semua ras besar diam-diam akan membina banyak orang berbakat. Saudara Feng, Feng, maksudmu tanpa syarat memberikan 5% pembuluh darah genesis yang diperoleh keturunanmu kepada klan bulu hijau? Untuk memastikan, dia bertanya lagi. Lagipula, dia tidak bisa lengah ketika menyangkut manfaat dari pembuluh darah genesis. Apalagi ada banyak hal yang tidak bisa dia putuskan. Paling tidak, dia tidak punya hak untuk membagi manfaat urat asal ras bulu biru dengan ras lain. Tidak. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, ini adalah pembuluh darah genesis pribadiku, jadi aku akan memberi saudara Yun 5%. Yun King Shan dan saudara perempuannya tidak hanya memandangnya dengan heran, tetapi bahkan Joan of Arc, Wan Sin, dan Samsara pun memandangnya dengan heran, tidak mengerti apa yang dia maksud. Fena genesisnya. Tidak ada yang berani mengatakan ini, karena itu tidak mungkin. Tidak peduli betapa berbakatnya seseorang, mustahil bagi satu orang untuk memonopoli seluruh aliran genesis. Apakah Feng Hao mencoba mengatakan bahwa dia akan bisa mendapatkan pembuluh darah genesis dengan kekuatannya sendiri? Jika bukan karena Feng Hao mampu menakuti monster aneh itu, Yun King Shan akan mengira orang ini sedang berbicara dalam tidurnya. Namun meski begitu, dia masih ragu. Feng Hao sedikit berbeda dari yang mereka bayangkan. Setelah mendapatkan kelompok serangga ini, dia dapat menempati pembuluh darah genesis manapun yang dia inginkan, dan tidak ada ras lain yang dapat menghentikannya. Tidak lagi sulit baginya untuk mendapatkan pembuluh darah genesis. Namun, karena situasinya dan ras manusia saat ini, ras lain pasti akan melakukan beberapa gerakan kecil dan bergabung untuk menekannya. Namun, jika dia menggaet Blue Feather Rache dari segi keuntungan, tidak banyak ras yang berani bertindak gegabuh dengan reputasi Blue Feather Rache. Terus terang, Feng Hao hanya menarik Blue Feather Rache ke perahu besarnya. Dengan raksasa seperti itu di sisinya, perkataannya akan memiliki otoritas yang lebih besar ketika dia kembali ke umat manusia, dan tidak ada faksi yang berani untuk tidak setuju dalam hal distribusi. 5 persen ini sangat berharga. Haha, petik 2. Yun King San tertawa terbahak-bahak. Bohong jika mengatakan bahwa aku tidak tergoda dengan pemberian murah hati Saudara Feng atau bahwa aku tidak menginginkannya. Katakan padaku, apa yang perlu dilakukan oleh Saudara Feng? Dia punya firasat samar bahwa pria dari ras manusia itu tidak membuat janji kosong. Mungkin dia benar-benar bisa memonopoli seluruh aliran genesis. Saudara Yun memang berterus terang. Feng Hao sangat gembira saat dia setuju. Sebenarnya tidak perlu terlalu merepotkan. Kamu hanya perlu mengirim utusan ke kota ras manusiaku untuk menandatangani perjanjian denganku dan kemudian mengumumkannya kepada dunia. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan memberimu 5 persen dari keuntungan. Oh. Jantung Yun King San berdetak kencang saat mendengar ini. Dia sepertinya mengerti bahwa Feng Hao ingin meminjam pengaruhnya. Tentu saja, tak masalah. Dia tidak terlalu memikirkannya dan langsung menyetujuinya. Singkatnya, dialah yang akan tetap mendapat manfaat dari masalah ini. Sebenarnya dia hanya perlu mengambil tindakan dan mengintimidasi pihak lain. Ia yakin orang-orang yang berlomba tidak akan keberatan jika bisa memperoleh keuntungan sebesar itu. Setelah mencapai kesepakatan ini, hubungan keduanya menjadi lebih dekat. Namun, dari kata-kata Feng Hao, semua orang yang hadir, termasuk Kiong Linger dan Wan Xin, dapat merasakan ambisinya. Ambisinya sangat kuat. Semakin besar kemampuan seseorang, semakin besar pula ambisinya. Ini pun membuktikan kalau kekuatannya luar biasa. Jika itu orang lain, bahkan Yun King Shan sendiri tidak akan berani mengatakan bahwa dia memiliki pembuluh darah genesis. Lagi pula, sangat mustahil baginya untuk merebut pembuluh darah genesis berdasarkan kekuatannya. Jika dia menggunakan nama rasnya, pembuluh darah genesis bukan lagi miliknya, melainkan milik seluruh ras bulu hijau. Bagaimana kalau kita menetapkan waktunya sebulan dari sekarang? Kalau begitu, aku bisa mengirimkan 10.000 batu genesis. Menyarankan Yun King Shan. Kalau begitu, sudah beres. Keduanya cocok dan menyelesaikan kesepakatan di antara balapan. Apalagi jumlahnya sangat mengejutkan. Aku, Yun King Shan, tidak pernah mengagumi siapapun seumur hidupku, tapi aku sangat mengagumi saudara Feng. Yun King Shan menghela nafas secara emosional setelah obrolan ringan. Kamu menyanjungku, saudara Yun. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dari segi kekuatan, dia pasti akan kalah jika mereka bertarung. Aku tidak menyanjungmu. Yun King Shan berasumsi bahwa dia bersikap rendah hati dan bertanya dengan nada bercanda, pembuluh darah genesis saya. Benar-benar mendominasi. Bahkan klan Tyron tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Saudara Feng, jangan bilang pembuluh darah genesis Anda adalah satu-satunya di rawa binatang genesis. Heh. Sudut mulut Feng Hao melengkung ke atas saat dia menganggup di bawah tatapan semua orang. Senyuman tipis terlihat di sudut bibirnya saat dia berkata, tebakanmu benar. Kata-katanya membuat Yun King Shan membatu. Dia tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Yang lainnya berada dalam kondisi serupa. Singkatnya, mereka tidak bisa menerimanya. Rawa binatang asal adalah area terlarang yang terkenal di dunia asal, dan para elit dari seluruh ras telah memasukinya dan dimusnahkan sepenuhnya. Ini jelas menunjukkan betapa menakutkannya iblis misterius di dalamnya. Terlebih lagi, yang lebih mengerikan lagi adalah bahkan setelah bertahun-tahun, tidak ada yang tahu persis seperti apa rupa iblis itu sampai sekarang. 979 He he, kakak Yun tidak percaya padaku. Melihat reaksi mereka, senyuman di wajah Feng Hao semakin lebar. Jika saudara Yun punya waktu, bagaimana kalau aku membawamu ke sana untuk melihatnya? Ini. Yun King Shan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ketika dia melihat senyum misterius di wajah Feng Hao, jantungnya berdetak kencang. Kurang dari. Lebih besar dari. Dia mengingat kembali amukan binatang formasi asal sebelumnya. Mungkin kekacauan sumber binatang ada hubungannya dengan orang ini. Bagaimanapun, dialah satu-satunya yang memasuki tempat itu. Terlebih lagi, dia sepertinya mampu menahan makhluk aneh mirip rawa itu. Mungkinkah? Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Lalu, dia dengan keras menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau mempercayai pemikiran yang terlintas di benaknya. Jika itu benar, itu akan sangat menakutkan. Saat ini, Joan of Arc, Wan Sin, dan Samsara sudah mempercayainya. Ini sepertinya bukan lelucon, dan dia tidak perlu melakukannya. Gulu, gulu. Saat mereka masih merenung, suara aneh namun familiar terdengar di telinga mereka. Segera, semua rambut mereka berdiri tegak. Melihat ke arah sumber suara, mereka melihat pemandangan yang familiar. Itu adalah rawa berenang, makhluk aneh dari genesis bis suam. Tidak baik. Yun King Shan secara refleks menarik adiknya mundur beberapa ribu meter dan berteriak, Saudara Feng, cepat mundur, atau akan terlambat. Jelas sekali, serangga-serangga ini telah meninggalkan kesan yang hampir tak terhapuskan di hatinya. Jangan panik. Kionglinger dan Kionglinger ingin menarik Feng Hao pergi, tapi Feng Hao tersenyum dan menghibur mereka. Pada saat berikutnya, semua orang menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Setelah rawa aneh itu tiba di depan Feng Hao, rawa itu benar-benar berhenti dan menggeliat sedikit, seolah menunggu perintahnya. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang dan lidahnya keluh, terutama Yun King Shan dan saudara perempuannya. Mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia telah menaklukkan monster aneh ini? Berdasarkan pemandangan di depan mereka, ini memang benar. Kalau tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan fenomena ini. Hai. Yun King Shan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap lagi. Dia tidak bisa menahan keterkejutan di matanya dan langsung mengungkapkannya. Benar saja, itu membenarkan dugaan yang terlintas di benaknya. Tampaknya ini adalah satu-satunya penjelasan atas apa yang dikatakan Feng Hao dan kekacauan yang baru saja terjadi. Tidak ada keraguan bahwa ada dua hal yang perlu dilakukan untuk mendapatkan fenogenesis di genesis bis suam. Yang pertama adalah menghadapi monster aneh itu, dan yang kedua adalah membunuh semua genesis bis. Namun, jika dia bisa mengendalikan makhluk aneh itu, dia akan mampu mencapai dua hal yang dia butuhkan. Pada saat ini, bahkan Samsara pun tidak bisa tetap tenang. Dia merasa bahwa sejak dia bertemu Zhou Yuan, dia telah merusak pemahamannya dan mencapai hal-hal yang dia anggap mustahil. Mampu mengendalikan makhluk-makhluk aneh itu sangat berdampak pada kondisi mentalnya yang sudah rapuh. Saat ini, dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Entah itu Yun Kingshan atau Samsara, keduanya sangat menyadari kegunaan dan nilai monster aneh ini. Pada dasarnya mustahil untuk mengukur di alam asal. Ketika tiba waktunya untuk merebut pembuluh darah genesis, yang perlu mereka lakukan hanyalah mengusir monster itu dan mereka akan bisa merebutnya. Pada saat ini, Yun Kingshan akhirnya mengerti mengapa Feng Hao ingin membuat kesepakatan itu. Itu benar, itu adalah nada genesis miliknya sendiri. Dia bisa dengan mudah mendapatkan pembuluh darah genesis sendiri. Ketika dia memikirkan hal ini, emosinya melonjak. Dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk menggambarkan pemikirannya saat ini. Meskipun Yun Xiaoki tidak begitu mengerti pada awalnya, dia sepertinya sudah mengerti sekarang. Mulutnya sedikit terbuka, dan wajahnya yang cantik dipenuhi keheranan. Hanya Joan of Arc dan Wan Sin yang merasa manis dan bangga. Saudara laki-laki mereka, Hao, selalu menjadi yang paling menonjol. Ayo masuk dan lihat. Mata Feng Hao sedikit menyipit saat dia berkata pada Yun Qingshan di kejauhan. Fiu! Yun Qingshan menghela napas dan dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya. Sambil tersenyum pahit, dia menarik Yun Xiaoki dan berkata, tidak perlu. Saya yakin pembuluh darah genesis ini sudah menjadi milik saudara Feng. Tak perlu dikatakan lagi, dia pastilah orang yang memerintahkan makhluk aneh itu untuk mengusir ribuan binatang genesis. Tidak penting lagi apakah dia pergi untuk melihatnya atau tidak. Yang penting dia mengerti bahwa dia telah berteman dengan orang yang sangat luar biasa. Itu hanya dalam waktu singkat, tapi dia telah menaklukkan keberadaan yang hampir tak terkalahkan di rawa binatang kejadian dan bahkan alam asal. Alam asal akan menjadi miliknya mulai sekarang, dan lokasinya akan menjadi zona terlarang. 5% dari pendapatannya jauh lebih tinggi dari perkiraannya. Inilah hadiah yang luar biasa. 10 ribu batu asalnya sama sekali tidak berarti jika dibandingkan. Sebagai perbandingan, dia terlihat sangat pelit. Oleh karena itu, dia diam-diam memutuskan bahwa dia pasti akan berusaha ketika saatnya tiba. Misalnya, dia percaya bahwa tidak ada seorangpun yang bisa mengabaikan beban klan Qian Feather. Keduanya mengobrol sebentar sebelum Yun King Shan dan Wan Xin buru-buru pergi karena mereka khawatir anggota klan mereka akan keluar untuk mencari mereka. Saudara Hao luar biasa. Joan of Arc menarik lengan Feng Hao, matanya yang cerah menyipit menjadi bulan sabit saat dia memanggil dengan manis. Ling er ku juga luar biasa. Feng Hao tidak mampu menahan api yang berkobar di hatinya saat melihat penampilannya yang imut dan menawan. Dia menariknya dan mencium pipinya. Dia telah memperlihatkan kartu truf ini di depan Yun King Shan untuk membuat Yun King Shan, atau lebih tepatnya, klan Qian Feather, menganggapnya serius. Astaga! Samsara segera lari ke kejauhan saat melihat mereka bertiga sudah mulai lagi. Bahkan dengan temperamennya, sulit baginya untuk menanggung dunia ambigo mereka bertiga. Yang terbaik adalah melarikan diri secepat mungkin. He he! Feng Hao tidak peduli. Setelah membubarkan kawanan serangga, dia membisikkan hal-hal manis kepada kedua wanita itu saat dia berjalan menuju kota manusia. Dia masih harus menghubungi Istana Suantian, keluarga Yan, dan Istana Harmoni Surgawi. Apalagi dia harus menegosiasikan syaratnya terlebih dahulu. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Bagi hasil ini hanya bisa dianggap sebagai hadiah terima kasih karena telah mengasuh gadis-gadis itu. Mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, dengan sengaja menghindari gerombolan genesis bis. Dalam waktu kurang lebih sehari, mereka telah kembali ke kota manusia. Namun, belum lama mereka melakukan perjalanan, mereka menerima kabar buruk dari mulut orang yang lewat. 980 Sesuatu telah terjadi, dan itu berhubungan dengan suku roh penyihir. Kurang dari. Lebih besar dari. Sebelumnya, Feng Hao telah menyuruh hautian untuk menyebarkan berita bahwa ada raja binatang sumber di vena asal klan roh penyihir. Itu sangat sukses, dan vena asal klan roh penyihir hampir sepenuhnya dihancurkan oleh tiga klan besar. Namun, ketika raja binatang sumber muncul, banyak orang dari klan manusia kehilangan ketenangannya. Mereka takut mereka akan terlambat mengambil langkah dalam merebut binatang sumber, jadi mereka semua muncul dan bergegas keluar. Secara alami tidak ada sumber ilahi, tetapi ada jebakan. Semuanya membuktikan bahwa sumber ilahi telah diambil oleh seseorang sebelumnya. Selain batu sumber, tidak ada sumber ilahi yang ditemukan di tubuh raja binatang sumber. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Keempat klan secara alami curiga bahwa suku roh penyihir telah mengambilnya. Saat mereka hendak bekerja sama untuk menekan empat klan, Wu Meng dan sekelompok ahli dari suku roh penyihir bergegas membawa ratusan elit. Tidak ada keraguan bahwa keempat klan berada dalam tragedi. Dikatakan bahwa mereka terjebak di sumber vena. Jika mereka tidak khawatir sumber vena akan hancur, mereka pasti sudah lama mati. Meski begitu, situasinya tidak optimis. Suku roh penyihir bahkan mengeluarkan pemberitahuan kepada empat klan bahwa mereka harus membayar uang tebusan sebesar seratus ribu batu sumber. Jika tidak, mereka tidak akan dibebaskan. Begitu dia mendengar berita ini, Feng Hao langsung bingung. Dia telah meremehkan godaan dewa sumber terhadap orang-orang ini. Dia bingung. Jika dia menunggu sampai raja binatang sumber terbunuh dan dewa sumber muncul, atau jika dia mengikuti instruksi Feng Hao, tidak akan terjadi apa-apa pada ras manusia. Namun, sekarang setelah hal ini terjadi, dia harus menyelamatkan Hao Tian meskipun dia tidak menyelamatkan yang lain. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke sumber vena suku roh penyihir. Feng Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia akan. Tampaknya, itu terlalu sederhana. Jika sebelumnya, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Wu Meng. Selain itu, Wu Meng bukan satu-satunya di sumber vena suku roh penyihir. Ada orang-orang yang lebih kuat dari Wu Meng dan banyak elit dari suku roh penyihir. Bahkan jika dia pergi, dia tidak akan membantu apapun. Sebaliknya, dia akan terjebak. Namun, segalanya berbeda sekarang. Dengan adanya ratu serangga, tidak akan menjadi masalah untuk melenyapkan suku roh penyihir. Menyelamatkan orang akan menjadi hal yang mudah. He he. Feng Hao menyeringai dan berkata kepada Joan of Arc, Tunggu aku di kota. Aku akan segera kembali. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap balapan ini. Jika memungkinkan, dia pasti akan menggunakan serangan destruktif. N. Kedua gadis itu menganggup patuh. Setelah mereka mengetahui bahwa Feng Hao telah menguasai binatang iblis aneh di rawa binatang asal, mereka sangat yakin bahwa tidak ada apapun di alam asal yang tidak dapat dia capai. Dia sendiri sudah cukup untuk menyelamatkan. Jika dia pergi, dia hanya akan menjadi beban. Suasana di genesis Vein klan roh Dukun sangat tegang. Kedua belah pihak curiga bahwa pihak lain telah merebut asal ilahi, dan tidak ada pihak yang mau mengambil langkah mundur. Karena jumlah orang dari empat klan kurang dari sepersepuluh suku roh penyihir, mereka secara alami ditekan. Mereka hanya bisa bertahan di dalam vena sumber dan menggunakan vena sumber sebagai ancaman untuk mencegah suku roh penyihir melakukan serangan besar-besaran. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Namun, bagaimana orang-orang dari suku roh penyihir bisa menelan kebencian mereka ketika mereka melihat sumber vena yang telah hancur berkeping-keping. Terlebih lagi, Wu Yi dan yang lainnya telah melihat asal mula ilahi digali dengan mata kepala mereka sendiri, yang membuat mereka semakin marah. Menurut pendapat mereka, asal mula ilahi pasti telah diambil oleh orang lain. Cepat serahkan asal ilahi. Kalau tidak, aku akan menghancurkan kalian semua bahkan jika aku harus menghancurkan sumber vena ini. Ahli ketiga dari suku roh penyihir yang ditempatkan di alam asal, Wu Meng, melayang di udara dan berbicara dengan nada mengancam. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Mereka telah melancarkan serangan gila-gilaan beberapa hari terakhir ini, dan mereka benar-benar memiliki momentum untuk mempertahankan orang-orang dari empat klan besar tetap di sini. Klan tidak akan memulai perang karena seseorang. Bahkan jika dia membunuh mereka semua, empat klan besar paling banyak akan membuat keributan besar dan tidak akan memulai perang. Misalnya, tubuh spiritual misterius 9 Surga Joan of Arc sangat penting bagi Istana Suantian. Jika dia dibunuh oleh klan lain, meskipun Istana Suantian tidak akan senang, mereka tidak dapat memulai perang atas nama Sukuro Penyihir. Pertarungan sebesar ini biasa terjadi di alam asal, namun di mata para petinggi, itu hanyalah pertengkaran kecil yang tidak menjadi masalah sama sekali. Kecuali jika identitas seseorang sangat istimewa dan dapat mempengaruhi naik turunnya suatu klan, mustahil perang skala besar dapat terjadi. Kamu memfitnah kami. Orang-orang dari berbagai klan yang bersembunyi di sumber Vena juga marah besar. Mereka benar-benar dirugikan. Menurut pendapat mereka, Sukuro Penyihir pasti telah mengambil asal ilahi. Namun, apa yang mereka lakukan sekarang seperti pencuri yang berusaha menangkap pencuri. Ini keterlaluan. Mereka diam-diam bersumpah pada diri mereka sendiri bahwa mereka pasti akan memberi pelajaran pada Sukuro Penyihir di masa depan. Jika ras lain menghadapi pengepungan seperti itu, maka tidak akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dengan kekuatan mereka. Namun, ras roh dukun berbeda. Energi dukun mereka secara bawaan mampu menyerang esensi jiwa orang lain, dan dalam situasi di mana ada perbedaan besar dalam jumlah. Begitu esensi jiwa mereka terluka, maka hanya kematian yang menunggu mereka. Oleh karena itu, mereka hanya dapat memilih untuk bertahan secara pasif dan berharap pasukan mereka sendiri akan mengirim orang untuk mengirimkan batu sumber. Jika tidak, mereka akan mendapat masalah besar dan kemungkinan besar mereka akan mati di sini. Di antara mereka, yang paling tertekan adalah Hautian. Dia tidak pernah mengira orang-orang ini akan begitu sombong dan tidak bertindak sesuai rencana awal. Ini luar biasa. Bukan saja mereka tidak memperoleh asal ilahi, namun mereka juga terjerumus ke dalam situasi seperti itu. Rasanya seperti mencari wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Seratus ribu batu sumber lebih mudah di ucapkan daripada dilakukan. Pada saat ini, rencana semua orang adalah menghancurkan pembuluh darah genesis dan mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk melarikan diri. Sukuroh penyihir tidak memiliki kekuatan untuk menahan semua orang di sini. Oke, oke, aku memfitnahmu. Umeng dan ahli lain dari Sukuroh penyihir gemetar karena marah. Bukan saja mereka tidak memperoleh asal ilahi, namun pada saat ini, banyak sumber vena telah dihancurkan. Bagaimana mereka bisa melapor kembali ke sukunya? Hancurkan mereka, bahkan jika kita harus menghancurkan sumber vena, bunuh mereka semua. Umeng dan petinggi Sukuroh penyihir lainnya sangat marah. Setelah berdiskusi singkat, mereka memberi perintah. Selanjutnya, mereka memimpin dalam melancarkan serangan, meledakkan tanah di bawah mereka. Tiba-tiba, tirai pertempuran besar tertutup. Kedua belah pihak bertempur sengit, dan ledakan terdengar terus-menerus. Langit berguncang dan bumi berguncang. Angin kencang mengamuk, dan darah serta anggota tubuh yang patah berceceran kemana-mana. Adegan itu sangat tragis. Jangan melawan, lari. Hao Tian meraung. Energi di tubuhnya berfluktuasi seperti air pasang. Bersama sekelompok ahli manusia, dia menahan serangan itu dan melarikan diri ke arah kota manusia. Kalian semua tetap di sini. Umeng membunuh ahli dari suku lain dengan satu gerakan. Lalu, dia mengejar mereka. menyebabkan wajah mereka menjadi pucat. Wilayah Guntur. Sosok yang diselimuti petir tampak menonjol. Dia merentangkan sepuluh jarinya, dan langit di sekelilingnya bergetar. Awan gelap bergulung, dan sambaran petir turun seperti hujan. Dia berdiri di tengah-tengah wilayah petir, dan sambaran petir ilahi mengembun di tangannya. Orang ini adalah pemimpin tim manusia, Yan Mo. Terima kasih telah menonton!